Shalom, shalom wanita-wanita hebatnya Tuhan, WBI Ekklesia bagaimana kabarnya? Luar biasa boleh bilang kanan kirimu, salam dia bilang kamu luar biasa loh dalam Tuhan. Amen, kamu sangat luar biasa, gak peduli apapun masalahmu hari ini, kamu datang ke tempat yang tepat, amen. Saya percaya setiap kita pulang gak sama dengan kita datang. Nah, saya bersuka cerita sekali hari ini ada di sini, sudah beberapa tahun saya gak datang ke sini, dulu beberapa kali diundang oleh Yehuda untuk mengajarkan praise and worship, juga ada beberapa pelayanan dan hari ini bahagia sekali bisa bersama dengan saudara. Nah saudara yang terkasih, perkenalkan nama saya adalah Pendeta Virji Hutauruk, katanya tak kenal maka tak sayang, melayani sebagai gembala jemaat di GBI Rock Home Depok. Kita di sana sudah delapan tahun, kemarin baru berulang tahun ke delapan. Saya punya suami, Fransa Mosir, lalu anak saya dan suami ada tiga, semuanya laki-laki saudara. Jadi saya yang paling cantik, nanti ada yang paling cantik lagi. Yang paling besar sudah lulus kuliah, dan yang paling kecil sudah SMA kelas satu, yang kedua SMA kelas dua. Nah hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yang sudah diberikan, boleh ditampilkan. Wow, saya dikasih tema, saya bilang saya bukan fisikolog, tetapi kalau hamba Tuhan itu, saya percaya kita bisa bawakan semuanya sesuai Alkitab Amen, menghadapi anak ateis, atau mungkin menghadapi cucu ateis. Bagaimana saya percaya ini sedang terjadi ya saudara ya, saat-saat ini ada banyak anak-anak yang agnostik lah, masih dibilang agnostik, mulai meragukan Tuhan. Tapi ya saya percaya di tempat ini, orang tua di tempat ini punya anak-anak yang luar biasa. Tapi sesuai dengan yang sudah diberikan temanya, kita akan sama-sama belajar hari ini. Apa itu ateisme? Oxford Learners Dictionary bilang begini, ateisme itu adalah kepercayaan, atau ketidakberadaan, akan ketidakberadaan Tuhan ataupun dewa-dewa. Kepercayaan akan buat dia, Tuhan itu gak ada. Tuhan itu tidak eksis, begitu, itu ateis. Kemudian kalau menurut kamu sebesar bahasa Indonesia, paham yang tidak mengakui adanya Tuhan. Apa itu ateisme? Menurut Luz Poichman dalam Cambridge Dictionary of Philosophy, menurut Poichman terdapat dua definisi ateisme, yaitu definisi luas dan definisi sempit. Definisi luasnya tidak memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Bisa saja dia meragukan Tuhan atau tidak memikirkan Tuhan, ini yang disebut agnostik, sekarang marak ya dibicarakan. Kalau definisi sempitnya, kepercayaan pasti bahwa Tuhan tidak ada. Jadi secara luas meragukan Tuhan, masih agnostik. Tapi ada yang sempit, benar-benar gak percaya kalau Tuhan itu ada. Jadi kalau bisa disimpulkan, seorang ateis dapat didefinisikan sebagai seorang yang tidak memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Bisa juga masih ragu, tidak pasti, yang disebut juga agnostik. Atau orang yang memiliki kepercayaan pasti, ini sudah ateis. Bahwa Tuhan tidak ada seseorang yang mengkritik, menyangkal dan tidak mengakui keberadaannya Tuhan. Kalau masih ragu-ragu agnostik. Tapi yang sudah benar-benar tidak percaya Tuhan itu ateis. Nah sekarang ciri-cirinya, kalau sekarang itu gak kelihatan LGBT aja gak kelihatan saudara. Makanya kita memang bagus juga tema yang diberikan ya. Walaupun ini kali pertama saya mendapatkan tema menghadapi anak ateis. Tapi this is very good, ini bagus banget. Ciri-ciri anak ateis, seorang anak mungkin tidak menunjukkan karakteristik seorang ateis. Namun terdapat beberapa ciri yang bisa dijadikan indikator dari seorang anak ateis. Tetapi harus ditekankan lagi bahwa ciri-ciri ini belum tentu membuat seorang anak ateis. Berikut saya tampilkan beberapa ciri-cirinya. Dia kritis terhadap spiritualitas dan keagamaan. Begini contoh saudara, mulai dia suka mikir dan suka nanya, kenapa sih mesti berdoa? Emang kita mesti berdoa ya? Emang kita mesti ke gereja ya? Nah ini ciri-cirinya saudara, gak langsung kayak Tuhan itu gak ada gitu. Tapi dia mulai mempertanyakan kritis terhadap spiritualitas dan keagamaannya. Seorang anak yang ateis mungkin akan cenderung bersikap kritis terhadap gagasan dan kepercayaan. Kalau disuruh ke gereja, kayaknya gak perlu juga kalimat online juga bisa. Misalnya begitu ya, dia punya kritis, mulai mempunyai kritis terhadap keagamaan. Kenapa sih harus berdoa? Kenapa sih harus ke gereja? Kan bisa tuh dari rumah. Nah itu, itu bisa jadi ciri-ciri. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah saya mencatat, cenderung mencari penjelasan logis akan spiritualitas. Seorang anak yang ateis mungkin akan mencoba merasionalisasi agama. Seperti kisah-kisah di Alkitab, dia coba rasionalisasi dengan pikirannya sendiri, dengan logikanya sendiri, konsep-konsep ilahi, dia coba pakai logikanya dengan penjelasan yang masuk akal atau logis. Contoh ya, kalau ada di gereja kepenuhan roh kudus, dia bilang begini, ah itu kan biasa tuh, kalau orang lagi merasakan sesuatu musiknya seperti ini, tiba-tiba merinding itu secara psikologis, dia tangkapnya dari hal-hal yang masuk logika. Begitu, itu mulai bisa jadi ciri-ciri anak yang ateis. Ya saudara, itu yang kedua. Kemudian, cenderung merendahkan pentingnya spiritualitas dan keagamaan. Seorang anak yang ateis cenderung kurang menganggap serius agama dan spiritualitas. Misalnya, tidak menganggap penting untuk berdoa seperti tadi ya, untuk ke gereja, mirip-mirip. Dia merasa yang penting berusaha aja, gak usah berdoa juga, belajar aja. Gak usah berdoa juga, mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Menurut dia, orang itu gak perlu harus ke gereja berdoa. Wah, toh juga orang yang ke gereja belum tentu berhasil misalnya begitu ya saudara ya. Dia mulai seperti itu. Dan kemudian yang terakhir saya mencatat, rasa ingin tahu yang tinggi. Banyak anak ateis yang memiliki keinginan tahuan yang besar. Sehingga menanyakan pertanyaan yang sulit dan tampaknya mempermasalahkan Tuhan dan spiritualitas. Contoh begini, kalau manusia Tuhan yang ciptakan, terus Tuhan yang ciptakan siapa? Nah, gitu misalnya, gitu loh saudara ya. Ini dia mulai punya rasa ingin tahu yang tinggi tentang, bukan salah ya saudara. Tapi mulai menunjukkan keingin tahuan yang besar, menanyakan pertanyaan tentang Tuhan dan spiritualitas. Dan cenderung dia jadi menolak, begitu kan beda ya dengan pertanyaan. Mah, manusia itu kan yang ciptakan Tuhan. Kalau menurut mama, Tuhan yang ciptakan siapa? Itu berbeda dengan, nanti dia mulai agak ada penolakan. Eh, menurut saya gak masuk akal. Mulai begitu ya saudaranya, itu ciri-ciri anak ateis. Walaupun sekali lagi kalau anak saudara seperti itu, atau cucu saudara seperti itu, belum tentu saudara, belum tentu. Tetapi ini adalah ciri-cirinya. Nah sekarang, mengapa seorang menjadi ateis? Ini kita perlu tahu. Yang pertama, pemikiran bahwa kepercayaan terhadap Tuhan berlawanan dengan logika, akal budi, dan sains. Anak saya sekolah filsafat. Orang dulu bilang begini, jangan dimasukin filsafat anaknya. Nanti dia mau pertanyakan Tuhan. Tapi enggak tuh, puji Tuhan. Sampai hari ini, bahkan dosennya dia, guru filsafat di UI, itu pendeta saudara. Namanya James Farlow. Tapi banyak orang yang bilang, kalau terlalu berpikir secara logika, betul ya, kepinteran. Lu terus anak kita enggak boleh pinter, terlalu kritis berpikir. Itu orang bisa jadi ateis loh. Kan ada yang suka bilang begitu. Tapi memang yang pertama, seseorang menjadi ateis karena pemikiran, kepercayaan terhadap Tuhan berlawanan dengan enggak masuk logika, akal budi, dan sainsnya dia. Nanti makanya kita mesti lihat bagaimana sih caranya menghadapi anak seperti ini. Lalu yang kedua, rasa kecewa. Ini juga nih, terhadap institusi agama, gereja, atau orang-orang beragama. Misalnya, alah papaku pelayanan, papaku hamba Tuhan, tapi kecewa ya. Enggak perhatiin aku, kasar sama aku, kasar sama mamaku. Di rumah selalu dilayani, sering enggak memperhatikan kita, bahkan pukul kita. Nah itu kecewa dengan institusi agama, kecewa dengan gereja, kecewa dengan orang-orang beragama yang bagi mereka cenderung menunjukkan sebuah kemunafikan. Itu bisa jadi ateis. Kemudian yang ketiga, pengalaman pribadi yang meyakinkan, ada pengalaman pribadi sendiri yang meyakinkan dia bahwa Tuhan itu tidak ada. Misalnya, kecewa terhadap hidup, kok saya udah begini hidup pelayanan, tapi kok Tuhan ambil mungkin orang tua saya, kok Tuhan enggak memberikan jawaban doa saya. Ada hal yang dia tangkap sebagai kekecewaan terhadap Tuhan. Nah ini tiga hal ini yang menjadi penyebab seorang menjadi ateis. Nah sekarang, bagaimana cara mengatasinya, oke? Siap, Oma, Ibu, haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Masmur 127, ayat 4 sampai 5. Kita baca sama-sama. Tiga, dua, satu. Seperti anak-anak panah di tangan putawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, dia tidak akan mendapat malu apabila dia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Dikatakan seperti anak panah. Next slide. Anak panah. Anak panah, tahukah saudara? Senjata yang paling hebat sejak dulu adalah anak panah. Kalau dia mau racunin orang, tinggal depannya dikasih racun. Mau jadi api, tinggal taruh api di depannya. Sampai hari ini, panah itu, anak panah menjadi senjata yang sangat mematikan. Yang sangat luar biasa, karena tidak terdengar, tahu-tahu orang bisa diserang dari jauh. Walaupun sekarang sudah ada akaun 47 atau glock senjata-senjata yang canggih. You know what? Panah itu adalah senjata yang luar biasa. Makanya dicatat dalam Alkitab. Dan tadi dikatakan seperti anak panah. Sama-sama katakan anak panah. Lalu next, di tangan. Masalahnya harus di tangan pahlawan. Ngerti saudara? Harusnya ini saya tampilkan foto saya. Saya ada tuh buku nama ku wanita. Saya pakai baju warrior, pakai baju kesatria, dan saya bawa pedang. Saudara tahu, anak panah senjata hebat. Tapi harus di tangan sehebat apapun yang namanya senjata. Jika yang pegang salah orang, tidak bisa. Tangan pahlawan, baru next mighty man. Orang hebat, orang kuat. Pada masa muda saya kasih foto anak saya. Demikian tadi kan begini. Seperti anak panah, yang ini gak usah difoto saudara. Terus kemudian di tangan pahlawan yang mengarahkannya. Ini kan anak panah, contoh ya. Yang mengarahkannya harus hebat. Melesatkannya harus hebat. Mighty man harus. Kalau enggak juga anak panah, cuma jadi anak panah. Sorry to say. Anak panah di tangan pahlawan demikian. Anak-anak next pada masa mudanya. Jadi mereka ini jadi hebat atau tidak. Tergantung saudara dan saya. Haleluya. Anak panah itu sudah senjata hebat. Apalagi diarahkan oleh pahlawan yang hebat. Haleluya. Glory in the highest. Saudara, saya membesarkan tiga anak laki-laki ini. Orang tanya, susah gak bu? Enak banget membesarkannya. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Yang pertama, saya mencatat. Next slide. Harus jadi teladan dulu. Bilang kanan kirimu. Jadi teladan. Saudara, bagaimana panah juga anak yang ateis. Walaupun tidak semua. Disebabkan dari keluarga. Tetapi anak-anak yang bermasalah di luar sana. Itu karena dari dalamnya saudara. Walaupun tidak 100%. Selalu ada unsur yang lain. Orang tua sudah besarkan dengan baik. Tetapi unsur lingkungan bisa merusak anak? Bisa. Tapi listen. Saya percaya 70%, 80% itu ditentukan dari rumah. Maka itu setiap kita yang mau menghasilkan. Saya bilang mencetak generasi hebat. Bilang kanan kirimu. Mencetak generasi hebat. Waktu saya menikah 22 tahun yang lalu. Saya bertekad. Saya akan jadi ibu yang luar biasa. Wuh, haleluya. Bertekad saudara. Pahlawan. Tadi kan dibilang anak panah di tangan. Angkat dulu tangan-tangan pahlawan. Yes. Kalau kamu adalah pahlawan. Wanita itu diciptakan Tuhan. Saudara tahu. Seperti membangun menara yang kuat. Saya mau bilang. Waktu istrinya hebat. Suaminya hebat. Waktu mamanya hebat. Anak-anaknya hebat. Yang amin cuma satu. Saya sudah 22 tahun saudara hari ini. Jadi ibu dan jadi suami. Jadi istri. Ketika saya bertekad. Saya harus jadi wanita hebat. Saya harus jadi ibu yang hebat. Sampai hari ini saya kerjakan. Saya gak perlu lihat kanan-kiri. Saya kerjakan dengan setia. Apa yang kita tabur. Pasti kita tuai. Makanya. Menurut saya kebahagiaan hidup itu bukan ditentukan orang. Itu ditentukan diri kamu sendiri. Kamu jangan pernah bilang. Saya rusak karena ada perempuan ketiga. No. Kamu yang memutuskan untuk rusak. Kalau kamu tidak mau dirusak. Kamu akan tetap jalan terus. Yang namanya mighty man. Pahlawan itu. Maju terus bersama Tuhan. Gak usah lihat kanan-kiri. Jadilah teladan. Karena apa? Action speak louder than words. Saudara gak bisa bilang. Nah. Cintai Tuhan. Tapi kamu gak mencintai Tuhan. Kamu gak bisa bilang. Nah. Belajar yang benar. Tapi kamu aja gak suka belajar. Kamu suruh anakmu belajar. Kamu nonton film Korea. Gak bisa begitu. Anak-anak hanya akan meniru. Apa yang dibuat oleh orang tuanya. Sejak anak-anak saya masih kecil. Saya mengajari mereka semua. Mereka itu baru les pas mau kuliah. Saudara. Masuk SMA. Masih saya yang ajarin. Semuanya. Sampai dapat nilai yang paling bagus. Untuk masuk SMA negeri favorit. Saudara yang terkasih. Menjadi teladan. Menjadi teladan. Action. Speak louder than words. Kamu gak bisa bilang. Belajar ya. Minimal. Kamu gak bisa ajarin mereka. Nak. Belajar ya. Kamu tungguin. Oh. Oke. Begitu ya nak. Ayo. Semangat. Bisa. Tapi belajar ya nak. Kita nonton film Korea. Kita jalan-jalan ke mall. Jalan ke mall good. Tidak apa-apa. Cuman. Perhatikan. Kita gak bisa suruh anak kita bikin bagus. Kalau kita juga gak bikin bagus. Seringkali kan kita buka kulkas. Terus kita misalnya tutupnya begini. Des. Anaknya niru. Seorang bapak. Jangan ngerokok kau ucok. Mati nanti kau. Dia gini. Anaknya akan meniru. Anak-anak itu peniru yang hebat. Sampai hari ini. Saya bersyukur sama Tuhan. Kita. Saya jadi gembala delapan tahun yang lalu. Kita hari ini ada empat kali ibadah di Depok. Anak-anak saya itu gak usah dibangunin dari. Dari pagi udah bangun sendiri. Udah atur. Pelayanan. Mereka seharian ada di gereja. Hari ini mereka retret. Mereka jadi pengurus di. Apa namanya. Komunitas. Rock Chris di sekolah. Buat saya itu amazing. Saya gak pernah teriakin mereka. Bangun gereja. Karena apa? Mereka lihat teladan mamanya. Teladan orang tuanya. Saudara kalau kamu kasih teladan yang baik. Mereka akan mengikuti saudara. Gak susah. Tapi kalau yang susah itu jadi repot. Kita berharap anak kita hebat. Kitanya gak hebat. Anak panah di tangan. Mighty man. Pahlawan. Maka itu saudara. Hari ini. Yuk jadi teladan. Bilang kanan kirimu. Yuk jadi teladan. Lakukan yang benar. Karena anakmu akan meniru. Apa yang kamu buat. Waktu kamu berharap sama Tuhan. Anakmu akan berharap sama Tuhan. Saya ingat anak saya yang pertama. Waktu mau masuk Universitas Indonesia. Menunggu hasil pengumuman. Dia berdoa saudara. Saya bilang. Kamu gak bisa andalin siapa-siapa. Kamu udah lakukan bagian kamu. Kamu berdoa. Dia berdoa sampai-sampai dia bernazar. Dia bernazar Tuhan. Ada nazarnya. Artinya saya dari dulu. Dari kecil. Mengajari anak-anak saya. Jangan pernah andalkan kekuatan kamu. Kamu harus belajar. Kasih terbaik. Tapi kalau kamu sudah lakukan. Tinggal Tuhan yang bisa lakukan. Bagian yang manusia tidak bisa lakukan. Kata pertemukan mereka dengan Tuhan. Waktu dia lihat teladan ibunya. Oh mamaku mengandalkan Tuhan. Maka dia akan mengandalkan Tuhan. Tapi kalau dia lihat mamanya. Mamaku gak mengandalkan Tuhan. Maka dia akan melakukan itu juga saudara. Maka yang pertama. Bagaimana supaya kita bisa mengatasi. Gak cuma ateis. LGBT. Apapun itu. Saya percaya. Waktu kita jadi teladan yang baik. Anak-anak kita akan mengikuti apa yang kita lakukan. Kalau kamu terus teguh dalam Tuhan. Makanya jadi ibu itu gak mudah. Ibu itu harus. Walaupun papanya mengecewakan. Kamu harus bilang sama anak kamu. Papa kemana mah. Misalnya nih ya. Bang Toib gak pulang-pulang. Papa lagi ada tugas sayang. Papa sangat sayang sama kamu dan aku. Kamu gak bisa curhat sama anakmu. Memang papamu itu brengsek. Tahu gak kamu. You cannot say that to your kids. Sekali kamu bikin begitu sama anak kamu. Jangan kaget kalau dia sudah besar. Dia tidak pernah menghormati orang tuanya. You know istri. Bisa membentuk apapun dalam keluarganya. Dia bisa bikin anaknya hormat sama papanya. Dia bisa juga bikin anaknya gak hormat sama papanya. Ketemu sama anaknya. Opung itu jahat banget sama kita. Anaknya ingat itu terus. Oh opung itu jahat ya. Hati-hati bilang kanan kirimu. Hati-hati. Kamu yang akan menentukan nanti anak kamu itu seperti apa. Dan jangan pernah menyesal. Kamu tabur. Kamu tuai sayang. Hari ini saya paling bahagia. Karena saya sudah berjuang melakukan yang terbaik. Ada upah untuk orang yang mau tetap hidup benar. Ada upah. Ingatkan kanan kirimu. Ada upah. Kau pikir Tuhan itu gak ada. Ibrani 11 ayat 6. Orang gak ada dalam slide ini. Saya akan bacakan. Orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Di sini siapa yang percaya. Bukan ateis. Percaya Tuhan ada. Tapi ada banyak juga orang itu ateis praktek. You know what? Dia tahu ada Tuhan. Tapi tindakannya seperti Tuhan itu seakan-akan tidak ada. Ibrani 11 ayat 6. Orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Harus yakin bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh sama dia. Maka itu sekalipun dikecewakan jalan terus. Sekalipun kita dikecewakan kanan kiri. Tetap lihat Tuhan. Kita tetap beri yang terbaik. Kita tetap jadi teladan yang terbaik. Karena hidup kita bukan ditentukan karena keadaan kita. Kita hidup karena apa kata Tuhan. Orang yang begini. Bilang kanan kiri, mantap. Anaknya pasti jadi semua. Haleluya. Ini tergantung. Aduh saya paling suka melayani wanita. Karena wanita itu paling suka mengasihani diri sendiri. Paling suka tidak ada yang sayang sama saya. Tidak ada yang peduli. Come on. Bangkit dan bersinarlah. Saya kalau ulang tahun. Saya suka banget sama Mawar Putih. Saya beli dari saya, oleh saya, untuk saya. Haleluya. Uangnya kan dari suami saya. Saudara, hidup ini enggak usah dibikin repot. Pandang Tuhan aja. Enggak usah lihat kanan kiri. Orang mungkin kita datang, kita senyum, kita shalom. Dia enggak shalom. Jangan terganggu. Kamu yang harus mengganggu mereka. Bukan mereka yang ganggu kamu. Kamu kan garam dunia. Kamu yang mempengaruhi mereka. Kamu bilang shalom. Mereka enggak lihat lagi. Shalom ibu. Gitu. Kamu enggak perlu kecewa sama orang. Sekalipun dikecewakan. Itu keputusan. Saya hidup hari ini karena kasih karunia Tuhan 45 tahun. Hidup ini semuanya keputusan kita. Tuhan bilang sama Yosua. Semua tempat ini akan jadi milik kamu. Tidak ada yang bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Tapi apa kata Tuhan empat kali. Tapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Kamu tuh kalau jadi istri, jadi ibu. Siapapun kita hari ini jadi hamba Tuhan. Mesti bertekad loh. Lihat Tuhan aja. Enggak usah lihat kanan kiri. Gitu. Kalau kamu lihat kanan kiri kamu kecewa. Tapi kalau kamu lihat Tuhan terus. Maju terus pantang mundur. Kamu nyanyinya begini. Ku kan berdiri di tengah badai. Sekalipun dikecewakan. Dalam kekuatan yang kau berikan. Nangisnya begitu. Sampai kapanpun. Ku kan bertahan. Gitu dong. Karena apa sayang? Yesus selalu menopang hidup. Yee. Hallelujah. Enggak usah pakai curhat di sosmed. Enggak usah minta belas kasihan orang. Belum tentu orang kasihan sama saudara. Yang ada jadi ngomongin. Itu orang katanya pelayanan. Tapi curhatannya. Yee. Gitu. Cuma perlu minta belas kasihan Tuhan. Ibu-ibu jangan minta belas kasihan suami sekalipun. Cuma minta sama Tuhan. Cuma Tuhan yang perlu berbelas kasihan sama kita. Udah. Saudara. Saya ini ibu gembala. Bayangin. Yang gembala itu bukan suami saya. Suami saya puji Tuhan adalah wakil rakyat di kota Depok. Anggota DPRD. Jadi saudara yang terkasih. Saya itu gak bisa ibu gembala. Kalau yang gembalanya perempuan. Ya namanya dia tetap bapak gembala. Makanya kalau pertemuan istri-istri gembala. Bingung dia. Kenapa gak ada pertemuan suami-suami gembala sayang. Istri-istri amba Tuhan. Saudara. Kita ini gak bisa loh. Istri gembala gak bisa. Saya bilang begini. Sayang. Kamu ya. Yang tolong urusin anak-anak. Kamu yang urusin rumah ya. Biar saya urusin jemaat. Ya gak bisa saudara. Kita yang urus rumah. Urus suami. Urus jemaat. Kalau saya gak mau buang energi saya untuk hal yang gak penting. Makanya sakit hati. Makanya sakit hati kecewa. Buang itu jauh-jauh. Tetap positif dalam Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Gak ada waktu. Haleluya. Kalau harus menangisi hidup. Mengapa hidupku begini? Betapa malang. Aduh. Kapan aku bikin PPT begitu. Hari ini saya harus bikin PPT dua. Ada retret lagi nanti sore. Saya harus urus jemaat. Urus orang-orang yang datang counseling sama saya. Saya harus punya energi untuk ngurusin suami dan anak-anak saya. Gak ada deh. Walaupun dikecewakan. Saya akan tetap bahagia. Itu keputusan. Karena kalau kamu ambil waktu untuk menangisi itu saudara. Kamu jadi gak bisa ngurusin yang lain. Ih bilang kanan-kanimu. Rugi deh gue. Rugi deh ngapain. Haleluya. Sekalipun dikecewakan. Jalan terus. Jadi teladan. Hidup takut akan Tuhan. Next slide. Kamu tahu gak? Warisan terbaik. Saya mau kasih tahu. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Orang yang tetap jadi teladan untuk hidup benar. Walaupun dia disakiti, dikecewakan. Dia tetap melakukan yang baik. Itu cuma orang kuat yang bisa bikin begitu. Makanya tadi pahlawan. Mighty man. Orang hebat. Orang saleh. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh. Milik pusaka mereka akan apa? Tetap selama-lamanya. Saya mau kasih tahu. Warisan terbaik adalah hidup benar. Waktu kamu hidup benar. Anak cucumu memiliki bumi. Anak cucumu gak pernah kekurangan. Percaya. Warisan terbaik adalah hidup benar. Bilang kanan kirimu. Bikin baik aja. Bikin baik aja. Amen. Suami datang berbohong. Nyanyi begini. Kamu berbohong. Aku pun percaya. Kalau saya emang orang yang gak mau pusing. Buat saya berbahagia orang yang tidak melihat. Tapi percaya. Saya gak buka-buka handphone suami saya. Udah. Karena saya sudah terlalu cinta. Dan Tuhan juga terlalu cinta sama saya. Hidup ini terlalu singkat. Untuk saudara habiskan dengan menangisi. Dengan sakit hati kecewa. Agoyah mangkat orang Batak. Hei ngeri kali. Terlalu singkat. Ingatkan kanan kirimu. Terlalu singkat. Nikmati hidup kamu dalam Tuhan. Enjoy your life in Christ. Bahagia aja sama Tuhan. Suka cinta karena Tuhan. Bukan karena orang lain. Suka cinta aja. Maka dia akan berikan apa yang diinginkan hatimu. Itu janji Tuhan. Mas Murtiga Tujuh. Jadi saudara udah. Hidup benar aja. Jadi teladan. Gak usah lihat kanan kiri. Kadang-kadang kita begini. Aku baik kalau kau baik. Ngeri kali itu. Kau bikin satu. Sama aku bikin dua satu. Kan begitu orang. Lo jual, gue beli. Itu berarti gak bisa jadi teladan. Untuk jadi teladan. Itu membayar harga saudara. Sekalipun aku tidak dianggap. Sekalipun aku tidak dihargai. Sekalipun aku disakiti. Aku tetap lakukan yang baik. Itu harus tekat. Sama-sama bilang. Tekat. Jangan terganggu sama kanan kiri. Kalau pulang nanti saudara. Ketemu suami. Shalom. Muka dia gak enak. Jangan kamu bilang begini. Tadinya gue mau bikin baik sama lo. Tapi karena muka lo gak enak. Jadi gue berubah. Jangan saudara. Jangan. Tetaplah berbuat baik. Kamu akan menuai. Jika kamu tidak menjadi lelah. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Alat tidak membiarkan dirinya. Dipermainkan. Keren deh. Tuhan bilang. Jangan sesat. Alat tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang. Dan saya mau kasih tau bu. Hukum tabur tuai. Kamu tabur angin. Apa kata Alkitab? Kamu tuai badai. Jadi hukum tabur tuai. Kamu cuma tabur kecil. Yang kamu tuai besar. Artinya sedikit saja kamu tabur yang jelek. Kamu bisa tabur tuai yang jelek. Jauh lebih besar. Tapi sedikit saja kamu tabur yang baik. Pasti kamu akan tuai yang baik. Saya sampai hari ini sangat mengasihi dan menghormati mertua saya. Karena saya percaya. Tabur tuai. Nanti saya dapat menantu semuanya. Baik bahkan lebih baik dari saya. Haleluya. Percaya. Karena apa? Tuhan itu ada. Kita bukan orang ateis. Kita percaya Tuhan itu ada. Kemudian saudara yang terkasih. Aku percaya. Aku teringat. Akan imanmu. 2 Timotius 1 ayat 5. Yang pertama-tama hidup dalam nenekmu. Menarik ya. Alkitab bilang. Kepada Timotius. Aku ingat akan imanmu. Yang tulus ikhlas. Iman yang pertama-tama hidup dalam. Tidak dibilang kakek loh. Nenek loh. Kemudian hidup juga di dalam. Yang aku yakin. Iman yang tulus itu juga hidup dalam kamu. Kalau opung burunya. Neneknya. Takut Tuhan. Orang hebat dalam Tuhan. Ibunya seperti itu. Anaknya juga seperti itu. Sadarkah kamu. Kamu akan mewariskan. Iman yang hebat. Sama anak-anak kamu. Anak saya sampai hari ini. Kalau lagi sakit. Udah sampai kena covid. Dia cuma bilang begini. Kamu gimana nak? Enggak. Aku cuma kurang enak badan. Haleluya. Waktu umur 3 tahun. Anak saya yang paling kecil. Terjepit eskalator di Pondok Indah Mall. Serem banget. Saudara. Orang bilang ini sudah. Bisa amputasi atau patah. Saya bilang. Tuhan itu baik. Enggak usah ngomong enggak baik. Karena saya percaya. Tuhan itu baik. Apapun hasilnya. Saya tenang. Anak saya tenang. Saya peluk. Saya bawa ke rumah sakit Pondok Indah. Sampai di sana wartawan bilang. Ini anak kandung atau bukan? Kenapa? Kok ibunya enggak pingsan katanya? Loh. Ini anak saya. Ya. Kok kamu enggak percaya? Saya bilang begitu. Saudara. Dokter bilang lima saraf putus. Saya bilang dokter. Hidup saya bukan apa kata manusia. Apa kata Tuhan. Jadi ibu kemungkinan tidak bisa jinjit. Saya yakin anak saya sehat. Besoknya sudah bisa lari-lari saudara. Iman ibu turun kepada anak. Jangan turunkan yang jahat. Jangan turunkan yang buruk. Turunkan. Takut akan Tuhan yang hebat. Dan yang kedua. Yang tadi pertama harus jadi teladan. Yang kedua saya mencatat. Memberi pengajaran. Bilang kanan kirimu. Memberi pengajaran. Kadang-kadang saya lihat sekarang ibu-ibu enggak ada di eklesia. Enggak ada. Anak-anak pada berisik kesana kesini. Sini. Sini. Youtube. Youtube. Nonton aja Youtube. Apa-apa. Youtube. 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 Supaya anaknya diem. Saudara. Kita punya tugas mengajar anak-anak kita. Hosea 4 ayat 6 bilang begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa orang jadi ateis? Tidak mengenal Allah. Karena apa? Menolak pengenalan akan Allah. Maka itu aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau juga menolak dan melupakan pengajaranku. Saya mencatat yang kedua. Supaya kita bisa mencetak generasi yang hebat. Supaya kita menghindari anak-anak kita dari ateis. Dan bisa saudara mengatasi anak kita yang ateis. Saudara atau cucu kita. Kita harus ajarin mereka dengan benar. Harus mengajar. Pertama teladan. Kedua apa? Mengajar. Nah kamu harus takut sama Tuhan. Nah tapi tadi mengajar harus berbanding lurus dengan keteladanan. Kita bilang. Nah kau mesti baik sama orang. Tapi dilihat kita kok jahat sama orang. Nah kamu harus membantu orang susah. Dilihat kita pelit sama orang. Tidak cocok. Ngerti enggak saudara? Jadi yang pertama teladan. Kedua memberikan pengajaran. Karena saudara tahu enggak? Semuanya itu angkat Alkitab masing-masing. Karena firman Tuhan. Saudara dalam ulangan 6 dibilang begini. Kepada orang Israel. Ulangan 6, ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel. Dari kecil. Next slide. Saya mengajarkan anak-anak saya. Dari kecil saya mendongengkan mereka. Saya enggak dongengnya. Ada kisah tentang Cinderella. Enggak begitu dongeng saya. Dongeng saya adalah ada seorang yang bernama Daud. Lalu Daud yang kecil itu bertemu dengan Goliat. Dari kecil. Ajarkan firman Tuhan. Saya percaya sampai mereka besar. Mereka tidak akan terhilang di dalam Tuhan. Dikatakan dalam ulangan 6, ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel. Ini adalah hukum terutama. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Artinya. Enggak ada yang lain selain Tuhan. Cuma ada Tuhan. Itu mesti kita terus ajarkan saudara. Saya dari kecil anak-anak saya. Saya bilang begitu. Sehebat apapun kamu. Di luar Tuhan. Kamu bukan siapa-siapa. Gitu. Supaya sampai besar ketika dia sukses. Dia mengerti. Kalau bukan karena Tuhan. Dia bukan siapa-siapa. Saudara. Orang saja bisa mendoktrin orang untuk jadi teroris. Can you imagine that? Benar gak? Mati sia-sia. Masa kamu gak bisa doktrin anak kamu? Bilang kanan kirimu. Doktrin anak kamu. Dengan firman Tuhan. Amen. Kasih tahu sama dia. Nah orang yang takut akan Tuhan. Hidupnya pasti selalu diberkati Tuhan. Gitu. Nah andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Gitu saudara. Kemarin anak saya. Tahun lalu ya. Akhir tahun lalu nangis. Dia gak pernah telepon saya nangis. Anak yang pertama. Ma. Mama harus bantu aku kali ini. Kenapa nak? Aku pusing ma. Karena kan dia dua kuliah. Dia ambil dua kuliah. Satu filsafat. Satu hubungan internasional. Yang filsafatnya sudah lulus. Kemarin. Jadi saudara tahu. Ambil satu kuliah aja. Dia udah PR ya saudara. Ngambil dua. Ma aku gak sanggup lagi. Aku harus ngerjain tugas akhir yang. Filsafat ini. Tapi saya gak tahu lagi. Mesti mikir gimana. Karena. Satu kali dia pelayanan. Hari minggu empat kali. Belum lagi hari-hari lain. Dia kuliah dua kali. Lalu ada tanggung jawab yang lain. Bang. Saya bilang begini sama dia. Andalkan Tuhan. Tuhan yang pernah menolong kamu. Empat tahun lalu. Tiga setengah tahun lalu. Untuk masuk universitas itu. Tuhan yang sama yang akan menolong kamu. Mama gak bisa bantu kamu. Saya bilang begitu. Kan dia bilang tadi. Mama mesti bantu aku. Mama gak bisa bantu kamu. Tuhan yang bisa bantu kamu. Ayo kita berdoa. Setelah berdoa. Dia kesaksian. Malamnya dia bisa. Tenang kan kalau dalam tinggal tenang. Baru kita bisa kerjakan semua. Tenang. Dan dia bisa kerjakan tugas akhir itu. Yang tinggal satu minggu lagi. Dan akhirnya. Skripsinya diterima. Sidang. Dan akhirnya bisa lulus kemarin. Tanggal satu Maret. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara harus ajarin mereka. Firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu. Adalah Allah itu sendiri. Makanya di Israel dibilang. Hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini. Haruslah engkau perhatikan. Harus engkau mengajarkannya apa? Berulang-ulang. Bilang kanan kirimu. Berulang. Kalau bisa dari kecil. Kalau sudah besar. Agak lain. Ngerti saudara? Agak berbeda. Tetapi gak ada yang terlambat. Kalau bisa sejak dini. Bahkan ketika dia di perut. Mulai dibilang. Tuhan itu baik sayang. Tuhan itu Esa. Cuma ada dia. Kasihilah dia. Itu loh saudara. Tapi kalau pun hari ini baru kita ajarkan. Ya saya percaya. Gak ada yang terlambat di dalam Tuhan. Amin. Bilang kanan kirimu. Semangat. Semangat. Cayo. Semangat. Ya berulang-ulang. Kepada siapa? Anak-anakmu. Bicarakan kepada dia. Mereka. Ketika kau duduk di rumahmu. Lagi makan. Orang Israel kan ini yang dilakukan. Makanya jangan kaget. Orang Israel selalu. Enam tahun lebih hebat dari usia orang lain. Mereka 12 tahunnya itu seperti 18. Enam tahunnya Israel seperti 12. Kenapa mereka hebat? Karena diisi oleh firman Tuhan. Ada yang berencana akan hamil lagi di tempat ini? Baca firman. Baca firman. Seriously. Baca firman. Benar. Saya dari kecil anak saya di perut. Saya baca firman. Anak-anak kita jadi orang-orang yang cerdas luar biasa. Betul. Karena diisi dengan firman Tuhan. Lalu ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Bicarakan ketika duduk di rumahmu. Jangan main HP. Jangan ngegibah. Jangan ngomongin yang lain. Waktu lagi makan. Nah Tuhan itu baik ya. Iya ya ma. Baik banget ya. Sampai satu kali di album saya yang kedua. Kita ada lagu. Tuhan baik, sangat baik. Yang nyanyi anak-anak sekolah minggu. Waktu anak saya masih umur-umur sembilan, sepuluh tahun. Saudara tau gak yang tulis itu anak saya yang nomor dua. Dia bilang begini. Tuhan baik banget ya. Ma. Iya loh Tuhan baik banget. Abangnya juga setuju. Adiknya yang masih kecil setuju. Jadilah lagu itu. Tidak ada yang seperti engkau. Yesus baik. Lalu abangnya nge-rap. Tidak ada yang seperti engkau. Yesus Tuhanku. Di bumi, di surga. Yo. Hanyalah engkau. Pencipta, penguasa atas segalanya. Seluruh yang bernafas. Sujud menyembah engkau. Gitu. Karena apa? Setiap katamu. Tuhan baik ya sayang. Iya ma. Kemarin tau gak. Aku tuh sebenarnya. Kayaknya gak bisa loh. Mengerjakan. Tapi ma. Tuhan ada kesaksian. Karena waktu duduk. Yang dibicarakan Tuhan. Lalu waktu apa lagi? Ketika kau sedang dalam perjalanan. Lagi anterin mereka. Nyetir. Naik motor. Nah berharap sama Tuhan. Gak pernah dikecewakan. Selalu yang dibicarakan. Selalu Tuhan. Saya percaya kalau kita kerjakan ini. Tidak ada atei saudara. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan seks. Karena firman Tuhan. Tidak pernah kembali dengan sia-sia. Baca koran. Bisa kembali dengan sia-sia. Baca majalah. Bisa kembali dengan sia-sia. Tapi firman Tuhan. Kata Tuhan. Semua yang kufirmankan dari mulutku. Akan mengerjakan. Apa yang kukatakan. Dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Gitu. Makanya beda. Waktu kita kasih firman. Sama kata-kata manusia. Katakan sama mereka firman. Nah. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kalau ditampar pipi kanan. Kasih pipi kiri. Pokoknya firman yang kita ajarkan. Maka dia akan hidup luar biasa. Sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Lagi tidur. Yang diomongin Tuhan. Pas bangun. Yang diomongin Tuhan lagi. Next lagi. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Harus itu menjadi lambang di dahimu. Kalau di Israel. Itu ada yang diikat-ikat di tangan. Itu bukan gelang saudara. Itulah firman Tuhan. Lambang firman Tuhan. Makanya jangan kaget. Kalau di Israel itu. Anak muda pakai celana jeans robek-robek. Pakai kaos t-shirt gitu ya. Keren. Tapi mereka tunggu lift jalan. Atau lagi di mall mereka baca firman. Torat itu. Kadang-kadang baca masmur. Walaupun mereka dimana saja. Selalu baca firman. Ajarkan anakmu seperti itu. Sampai mereka besar. Mereka berpegang pada kandang Tuhan. Lalu dikatakan. Dan haruslah kau menuliskan pada tiang pintu rumahmu. Dan pada pintu gerbangmu. Jadi hari ini. Ajarkan firman Tuhan. Next. Kalau di Israel. Itu ada bed saver. Rumah buku. 6-12 tahun. Bayangkan ya. Harus hafal 5 kitab Torah. Mau tahu Indonesia. Ketinggalan haleluya. 6-12 sudah hafal kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Harus sudah hafal luar kepala. Keren gak? Anaknya Abraham siapa? Papanya Abraham siapa? Sampai titik koma harus hafal. That's di Israel. Makanya mereka jadi orang-orang hebat. Kesayangan Tuhan. Cerdas. Hari ini teknologi paling canggih dari mana? Israel. Daniel. 10 kali lebih cerdas. Kenapa? Karena baca firman. Baca firman. Saya selalu bilang. Kamu mau hidup berubah? Baca firman. Apapun yang kau buat. Dikatakan oleh Mas Murabah. Berhasil. Seorang yang mencintai Taurat Tuhan. Merenungkan siang dan malam. Apapun yang dia buat. Berhasil. Jadi saudara yang terkasih. Bayangkan. Harus hafal 5 kitab Torah. Kalau lulus, kalau lulus. Di Israel tidak ada yang namanya remedial. Gak lulus ya sudah. Kalau lulus baru masuk. Yang nomor 2 di bawah. Bet Midrash. Rumah belajar. 12 sampai 15 tahun. Harus hafal kejadian sampai. Malaik. Haleluya. Saudara ajarkan firman. Gak pernah rugi. Makanya tadi yang utup, utup, utup. Itu mesti dikurangi saudara. Kalau gak. Youtube yang memang adalah cerita tentang. Firman Tuhan. Apa yang masuk. Menentukan apa yang keluar. Iman timbul dari. pendengaran. Dan pendengaran. Akan firman Tuhan. Kenapa tadi waktu anak saya. Di eskalator terjepit. Saya tetap bisa bilang. Tuhan itu baik. Karena punya iman. Iman timbul dari apa? Baca firman. Kamu mau punya iman. Kamu gak baca firman. Gak mungkin terjadi. Iman gak timbul dengan. Tuk tumpang tangan. No. Perjalanan bersama dengan Tuhan. Perjalanan dalam firman Tuhan. Baru timbul iman. Saudara yang terkasih. Jangan mau yang instan. Gak ada yang instan di dalam Tuhan. Jericho sudah dijanjikan. Kanaan sudah dijanjikan. Tapi apa kata Tuhan? Berperang. Masuk. Baru kamu menang. Bilang kanan kirimu. Berjuang. Gak ada yang instan di dalam Tuhan. Hanya ada satu. Yaitu darah Yesus. Diberikan buat kamu dan aku gratis. Kamu gak perlu bayar. Bukan karena murahan. Karena terlalu mahal. Makanya kamu gak bisa bayar. Tapi yang lain. Kau harus berjuang. Tepuk tangan buat darah Yesus. Baru setelah kamu. Dari Beth Midras. Beth Talmud. Rumah guru. Sekarang kamu ngerti kenapa. Dari umur 15 sampai 30. Yesus tidak terlihat. Ngerti saudara? Karena dia masuk kelas. Beth Talmud. Inilah yang namanya. The very best. Of the best. Gak semua bisa kesana. Orang Israel sendiri pun. Gak semua. Kalau sudah. Di sana itulah yang namanya. Rabi. Banyak yang ketika umur 15. Ragu-ragu. Apakah harus meneruskan bisnis keluarga. Apa harus sekolah lagi. Apa harus menyelesaikan Beth Talmud ini. Atau mengurus yang lain. Tetapi Yesus. Mengerjakan ini. Makanya ketika umur 30. Dia selesai. Dia jadi rabi. Dan dia ajak murid-murid lain. Begitu saudara. Ngerti kan kenapa Yesus. Tidak terlihat dari umur 12 sampai 30 tahun. Karena dia menjadi rabi. Dia masuk dalam rumah guru. Beth Talmud. The very best of the best. Saudara yang terkasih. Firman adalah segalanya. Next. Firman itu yang akan nanti. Katakan anak kita. Misalnya ya. Ada yang sudah jadi ateis. Gimana kamu menerangkan Tuhan. Akhirnya kita panggil pendeta. Betul gak? Bu saya gak ngerti pertanyaannya banyak. Begitu kan saudara. Kalau saudara ngerti firman. Baru saudara bisa ngajarin. Kamu gak bisa mengajarkan yang kamu gak bikin. Kamu gak bisa bawa orang ke tempat. Dimana kamu gak pernah kesana. Kita mau bilang. Kau harus hidup dalam hadirat Tuhan. Kau saja gak pernah dalam hadirat Tuhan. Begitu kan saudara. Jadi. Kalau kamu mengajarkan dia firman. Perhatikan. Sama-sama kita baca. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup. Dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Pedang bermata dua itu maksudnya begini. Kanannya bisa memotong. Kirinya juga bisa memotong. Kanan kiri. Biasanya pedang itu cuma satu mata. Tapi ini. Kanan kiri. Bayangkan. Sama-sama menusuk amat dalam. Sampai memisahkan. Jiwa dan roh. Sendih-sendih dan sum-sum-sum. Dia sanggup membedakan pertimbangan. Kalau kita ngerti firman. Kita kasih mereka firman. Baru saudara. Minggu lalu saya mengajar seorang yang dari seberang. Dia belum mau dibaptis. Karena menurut dia. Dia gak ngerti tritunggal. Kenapa Tuhan harus jadi manusia. Ketika saya kasih dia pengajaran. Saya ajarin dia satu jam. Dengan sangat bergelora. Dia mau dibaptis. Ngerti saudara? Gimana kita mau terangin tentang Tuhan. Sama orang. Sama anak. Yang ateis. Kalau kita aja gak ngerti firman Tuhan. Kalau kita ngerti firman. Ingat. Firman Tuhan sanggup. Memisahkan. Pikiran. Pertimbangan. Tadi kan. Orang ateis itu pakai pertimbangan. Logika. Tapi firman akan sanggup memisahkan itu. Maka hari ini bukan kita buka Google. Baca firman. Baru kita bisa nanti menolong orang yang ateis. Lalu next. How to make an arrow. Mengajar. Mengajar selain dari firman Tuhan. Saya mencatat. Untuk membuat. Panah itu kan harus ditajamkan. Ditempa oleh besi. Dipanaskan. Dibakar. Baru jadi anak panah yang kuat. Jadi kau harus memberi didikan. Bilang kanan kirimu. Didikan. Didikan itu. Next. Namanya paideya. Mengajar itu. Memberi pengertian. Menegur. Kalau perlu. Mengajar. Listen. Kalau salah tegur. Kita gak bisa bilang. Saya mau jadi orang tua yang asik. Saya dekat dengan anak-anak saya. Tapi saya ajarkan mereka kebenaran. Kalau salah tegur. Sebab dikatakan. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak. Hai anakku jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa bila kau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau saya dari kecil anak saya. Walaupun belum bangun. Kan ada orang tua begini. Hari minggu. Aduh kasihan bu. Banyak lesnya. Jadi kalau hari minggu dia tidur. Di sini gak ada. Kalau mau diajak ke gereja. Kasian bu dia online aja. Biar saya yang mewakili ke gereja. Saya dari kecil anak-anak saya. Saya seret. Artinya saya bawa ke mobil langsung. Kalau saya ada pelayanan dari pagi. Saya benahi mereka di mobil. Ganti maju di mobil. Dari kecil. Sudah dibawa ke rumah Tuhan. Jangan saudara menyesal kemudian hari. Didik. Bilang kanan kirimu. Didik. Kalau perlu hajar. Kalau memang dia mulai salah jalan. Langsung bilang. Hei kamu salah jalan. Anak saya waktu umur 5 tahun. Satu kali di mal. Yang nomor 2. Faevel. Entah kenapa dia tantrum. Gak pernah begitu. Karena tidak. Dibelikan mainan. Biasanya gak begitu. Tapi hari itu dia. Di mobil dia masih. Udah Faevel. Mama gak mau beli. Biasanya gak pernah. Tapi hari itu dia begitu saudara. Sampai di rumah. Saudara tau. Sepatu saya gak ada yang 10 cm saudara. Minimal 10-12 cm. Saya lempar sama dia saudara. Sampai hari ini kapok. Gak pernah lagi seperti itu. Loh. Didiklah anakmu kata Tuhan. Betul gak? Saudara hidup pilihan kita. Nanti satu kali dia gak mau. Aku gak ke gereja ah. Aku sekarang lagi pacaran sama orang. Karena apa? Karena dari kecil. Kita tidak mau didik mereka. Waktu mereka excuse. Ma sorry ma aku kecapean. Kemarin. Oh tidurlah sayang. Tidurlah gak perlu gereja. Kalau saya gak bisa begitu. Kamu harus pergi gereja. Kamu harus perlu ibadah. Kenapa? Nanti yang menyesal kita. Ibadah cuma satu jam dalam satu minggu. Cuma satu kali. Kenapa? Kalau ke mal kita bisa tiga jam. Gak ada. Kalau memang gak sakit banget. Gak usah online. Haleluya. Haleluya. Saudara gak setuju sama saya. Kecuali saudara sakit banget. Boleh. Kata Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari sabat. Enam hari lamanya. Kau mengerjakan semuanya. Hari ketujuh. Adalah hari Tuhan Allahmu. Maka apa yang kau perbuat. Akan dijadikan Tuhan berhasil. Gitu. Itu pilihan. Mulai dari sekarang. Dia deket-deket sama orang yang gak seagama. Mulai bikin batasan. Kalau saya begitu. Nah. Ingat. Harus anak Tuhan. Ada batasan yang jelas. Oh gak apa-apa. Oh gak apa-apa. Ya dikit-dikit. Saudara dari hal yang kecil seperti itu. Iblis itu agendanya. Hanya mencuri. Pertama mencuri. Lalu apa? Membunuh. Membinasakan. Kamu gak mau kehilangan anakmu. Maka hari ini ajar mereka dalam kebenaran. Didik mereka. Next slide. Dikatakan begini. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda. Menurut jalan yang patut baginya. Pada masa tua. Dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Itu yang saya catat. Makanya dari muda. Saya didik. Walaupun dengan. Kan kalau mendidik itu. Saudara capek gak? Ya iyalah. Melatih capek gak? Lebih enak apa? Tidur. Nonton Netflix. Lebih enak begitu kan? Tapi orang yang bayar harga. Tuhan gak pernah berhutang sama dia. Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Tapi anak yang dibiarkan. Yang menarik bukan mempermalukan bapaknya. Mempermalukan ibunya. Itu Tuhan yang ngomong bukan saya. Didiklah anakmu. Maka dia akan memberikan ketentraman kepadamu. Dan mendatangkan sukacita kepadamu. Hari ini anak saya masih 15, 17, 20 tahun. Saya udah sukacita banget. Kalau dididik dalam kebenaran. Kamu yang akan sukacita. Gak mungkin dong kamu yang didik orang yang sukacita. Pasti kita yang akan beruntung. Dan akhirnya orang lain juga bisa diberkati lewat anak kita. Next. Next slide. Sama-sama. Tiga, dua, satu. Jangan menolak didikan dari anakmu. Dia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan. Tapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia. Anak saya pernah mau nonton konser hari minggu. Lalu dia bilang begini. Ma, aku mau nanya. Kira-kira, kira-kira dia bilang. Kalau ada konser hari minggu. Kira-kira, kamu sudah tahu. Kira-kira mama jawab apa? Mama bilang begitu. Pasti mama jawab, gak boleh. Udah garisnya jelas. Lalu dia bilang begini. Apa coba saya tanya sama papa? Oke. Terserah. Tapi gak usah. Pasti jawabannya. Lebih, tidak boleh. Dia bilang begitu. Gak apa-apa. Kamu memukul dia dengan rotan. Dia gak mati. Bilang kanan kirimu. Gak mati. Tapi kalau kamu tidak memukulnya. Dia bisa mati di luar sana. Kamu memukulnya dengan rotan. Dia tidak mati. Malah kamu menghindarkan dia. Dari kebinasaan. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi hari ini. Ajar dalam kebenaran firman. Jangan takut untuk mendidik mereka. Ayu 5.18. Waktu kita nanti sudah marah. Sama mereka kita disiplinkan. Kita peluk. Kalau kita peluk. Jangan saudara bilang begini. Kamu si nakal. Jadi mama pukul. Maafin mama. You don't have to say sorry. Jangan pernah minta maaf. Tapi peluk dia. Ngerti? Karena kamu gak salah ketika menghajar dia. Tapi kamu perlu peluk dia. Makanya ketika hajar. Jangan bilang anak setan loh. Gak boleh. Disiplinkan. Jangan bicara yang jahat. Tetap kasihi dan berkati dia. Karena dialah yang melukai. Tuhan pun melakukan itu sama kita. Betul gak? Dia melukai. Dia yang membebat. Tapi dia juga yang membebat. Dia yang memukul. Tapi tangannya juga yang menyembuhkan. Gak apa-apa saudara. Saudara bisa pukul dia. Dengan rotan. Saudara peluk. Bukan dipukulin tiap hari saudara. Tadi saya satu kali bikin kapok. Ketimbang ibu yang. Kalau ibu itu gak perlu cerewet begitu. Nanti anaknya gini. Gitu. Karena apa? Kadang-kadang kita tidak tepat gitu loh. Semua kita cerewetin. Ajar dia dalam kasih. Saya itu gak pernah ya. Cuma sekali itu aja. Saya dari dulu tuh. Nah Tuhan tuh baik sayang. Hidup gak boleh jahat sama orang ya sayangnya. Kasih teladan. Gak susah saudara. Kalau saudara mau ikuti apa kata Tuhan. Tapi yang sudah terlanjur. Berjuang lebih keras. Karena sudah terlanjur. Dan yang terakhir. Tepuk tangan buat Tuhan. Tadi yang pertama jadi teladan. Kedua. Kita harus mengajar mereka. Bahkan menghajar kalau perlu. Anak ateis. Tetap kasih. Jangan dibuang. Karena mereka perlu lihat. Bukti. Bahwa Tuhan itu ada. Secara logika mungkin mereka gak nangkep. Tapi ketika mereka melihat cinta kasih. Yang tanpa syarat. Yang tetap mengasihi. Tetap menerima. Tetap mengasihi dan tidak membuang. Mereka akan melihat Tuhan. Ayat terakhir ini kita baca sama-sama. Tiga. Dua. Satu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya. Sempurna di dalam kita. Percaya. Semua orang. Yang sedang terhilang. Termasuk mungkin suami kamu. Tetap mengasihi. Yang anak-anak ateis. LGBT. Tetap diterima. Maka mereka akan bertemu dengan Tuhan. Saya sudah jadi gembala hari ini. Delapan tahun. Karena kasih karunia Tuhan. Melayani Tuhan. 22 tahun. Anak-anak kita. Yang di gereja. Banyak yang bilang. Bu. Saya dulu terhilang. Saya tidak kenal Tuhan. Tapi waktu saya lihat cinta. Mungkin mereka masih merokok. Betul saudara. Mungkin mereka masih main judi. Mungkin suami kita masih tidak ke gereja. Tidak usah bilang mati kau kalau tidak ke gereja. Jangan digituin saudara. Jangan dihakimi. Kata Tuhan. Jangan menghakimi. Jangan menghukum. Tetap mengasihi. Karena kasih. Tidak pernah gagal. Waktu kamu tetap menerima dan mengasihi. Pasti waktunya Tuhan akan tolong mereka. Dan percayalah. Orang ateis yang tidak percaya Tuhan sekalipun. Waktu melihat cinta yang selalu diberikan. Mereka akan percaya bahwa Tuhan itu benar ada. Dan mereka akan datang sama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Selamat. Menikmati menjadi. Ibu orang tua yang luar biasa. Tuhan memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Hari ini aku berdoa untuk semua wanita-wanita Tuhan di tempat ini Tuhan. Apapun keadaan mereka hari ini mereka sudah tangkap dengan baik. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikian anak-anak pada masa mudanya. Kami harus jadi pahlawan. Kami harus terus bertekad jadi teladang. Kanan-kiri tidak bisa mengganggu keteladanan ini. Karena kami cuma lihat sama Tuhan. Kami harus ajar mereka dalam kebenaran firman. Didik mereka bahkan kalau perlu hajar. Karena mereka gak akan mati kalau dihajar dengan rotan. Tapi kami sedang menghindarkan mereka dari kebinasaan. Dan ajar kami hari ini untuk tetap mengasihi. Berapa banyak saudara yang mau kerjakan ini? Angkat tanganmu di atas. Bilang sama Tuhan. Aku akan berdiri di tengah badan. Ini tekad kami pada siang hari ini Tuhan. Tuhan kekuatan yang kau berikan. Yang kau berikan. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Aku akan tetap bertahan Tuhan. Jangan takut wanita-wanita Tuhan. Aku akan berdiri di tengah badan. Jangan takut. Sekalipun mungkin sekarang kelihatan masalah itu belum selesai. Asalkan kau terus mau jadi pahlawan yang kuat dalam Tuhan. Tetap kuat. Tetap lakukan firman Tuhan. Tetap ajar mereka. Tetap mengasihi. Kamu tahu. Kamu akan melihat. Mujisan itu terjadi. Dalam nama Yesus. Selalu menopang. Aku akan berdiri. Di tengah badan. Di tengah badan. Apapun yang harus aku alami Tuhan. Dengan kekuatan. Aku mau terus. Yang kau berikan. Melewatinya bersama Tuhan. Sampai kapanpun. Kami mau terus jalan sama Tuhan. Aku akan berdiri. Aku akan berdiri. Karena Yesus. Karena Yesus. Selalu menopang. Aku akan berdiri. Aku akan berdiri. Lihat. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Cukup panjang sama Tuhan. Apapun yang hari ini menjadi pergumulan Tidak ada yang mustahil begitu Tidak pernah ada yang mustahil Percaya Suka kita terus dalam Tuhan Karena Yesus selalu merupakan Ku kan berdiri Amin Jesus Tolong kami Tuhan Cuma Tuhan yang bisa tolong kami Cuma Tuhan yang bisa tolong kami Sembuhkan kami Tuhan Cuma Tuhan yang bisa sembuhkan kami Sampai kapan aku tetap bertahan Karena Yesus Selalu Ku kan berdiri Ku kan berdiri Jadilah kuat di dalam Tuhan Jadilah kuat di dalam Tuhan Tetap jalan bersama Tuhan Jangan menyerah Tuhan menyediakan semua yang indah Percaya sama Tuhan Yes Ku kan bertahan Ku kan bertahan Karena Yesus yang menopanku Aku akan bertahan Sampai kapanpun Sampai kapanpun Ku kan bertahan Sampai kapanpun Aku akan bertahan Sampai kapanpun Aku akan tetap bertahan Aku akan bertahan Karena Yesus Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sampai kapanpun kami akan tetap bertahan. Melewati apapun itu kami mau bertekad jadi ibu yang luar biasa. Jadi orang tua yang hebat, jadi istri yang hebat. Kami mengampuni, kami mau Tuhan untuk tetap sukacita. Bukan sukacita kami ditentukan oleh keadaan tapi semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir dari pemberitaan firman ini aku percaya. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Tuhan ada jalan keluar buat setiap masalah kami. Kami terlalu bahagia memiliki Engkau. Sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.